Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang, like, share, dan subscribe. Info pada hari ini admin mau kongsikan daripada Malaysia Gazette. Kalau YB sabar, ada berita baik dari SPRM kata Anwar. Kuala Lumpur, Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi bayangan akan ada pemimpin yang akan disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Bercakap dalam parlimen, Anwar kata, terdapat ketirisan semasa pemerintahan ketika pentadbiran Perikatan Nasional. Beliau menjawab soalan daripada Datuk Dr. Muhammad Razzi. Ada kebenaran, semasa kerajaan Barisan Nasional dahulu ada ketirisan dan kes-kes terlibat seperti 1MDB. Tapi masa pemerintahan PN, kerasakan banyak juga ini termasuk perbelanjaan, janawi bawah, proyek tebatan banjir, beberapa ketirisan lain dalam siasatan. Ada yang bertanya, mengapa belum siasat seperti yang saya sebut itu, urusan SPRM dan badan-badan penguat kuasa? Kalau YB sabar, mungkin dalam masa yang terdekat ada berita baik untuk rakyat Sinis Anwar. Dalam pada itu, beliau berkata, penumpuan SPRM adalah terhadap jerung berbanding banyak masa digunakan untuk menangkap ikan bilis sebelum ini. Kes berskala besar yang disiasat, termasuk skandal proyek air di Sabah yang melibatkan RM 3.3 bilion melalui Opswater. Setakat ini, pemulihan aset yang berjaya diselamatkan bernilai RM 63 juta dan kes masih di makamah. Kes sindiket Kedua, Bitcoin mencuri bekalan elektrik dengan kerugian hingga RM 2.3 bilion bagi tempoh 2018 hingga 2021 melalui Opspower. Ketiga, tuntutan palsu, dana insentif semasa PKP COVID-19 program penjana kerjaya yang telah diselamatkan RM 426 juta. Sindiket pengurangan saman trafik melibatkan kelompok kartel dalam JPJ yang melibatkan jutaan ringgit, kata Anwar menjawab soalan Lo Su Fui. Sementara itu, Anwar berkata, tidak ada sebarang masalah untuk seorang Perdana Menteri turut menjawat jawatan Menteri Keuangan. Beliau menegaskan ia hanya menjadi masalah apabila individu terbabit menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri sendiri. Soal sama kedudukan PM dan Menteri Keuangan itu menjadi masalah, saya nak sebut dalam sejarah kita, sama ada digabung atau tidak bukan masalah. Masalahnya ialah guna kedudukan untuk rompak harta rakyat. Ini terpakai di banyak kalangan, yang bersih sama ada belas sini, belas sana jangan bimbang. Tapi yang terpalit dengan rasuah itu harus merasa tertekan dan bimbang tegasnya. Perdana Menteri berkata, beliau bertekad untuk menggunakan segala usaha untuk mengelak dan menghalang kianat dari segi rasuah yang berleluasa. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini, terima kasih. Salam sejahtera, salam perpadaan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon silah pertimbang, like, share, dan subscribe. Info pada hari ini, admin mau kongsikan daripada Malaysia Gazette. Kalau YB sabar, ada berita baik dari SPRM, kata Anwar. Kuala Lumpur, Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi bayangan akan ada pemimpin yang akan disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Bercakap dalam parlimen, Anwar kata, Terdapat ketirisan semasa pemerintahan ketika pentadbiran Perikatan Nasional. Beliau menjawab soalan daripada Datuk Dr. Mohamad Razzi. Ada kebenaran, semasa kerajaan barisan nasional dahulu ada ketirisan dan kes-kes terlibat seperti 1MDB. Tapi masa pemerintahan PN, kerasakan banyak juga ini termasuk perbelanjaan, Jana Wibawa, proyek tebatan banjir, beberapa ketirisan lain dalam siasatan. Ada yang bertanya, Mengapa belum siasat seperti yang saya sebut itu, urusan SPRM dan badan-badan penguat kuasa? Kalau YB sabar, mungkin dalam masa yang terdekat ada berita baik untuk rakyat Sinis Anwar. Dalam pada itu, beliau berkata penumpuan SPRM adalah terhadap jerung berbanding banyak masa digunakan untuk menangkap ikan bilis sebelum ini. Kes berskala besar yang disiasat, termasuk skandal proyek air di sabar yang melibatkan RM 3.3 bilion melalui Opswater. Setakat ini, pemulihan aset yang berjaya diselamatkan bernilai RM 63 juta dan kes masih di mahkamah. Kes sindiket, kedua, Bitcoin mencuri bekalan elektrik dengan kerugian hingga RM 2.3 bilion bagi tempoh 2018 hingga 2021 melalui Opspower. Ketiga, tuntutan palsu, dana insentif semasa PKP COVID-19, program penjana kerjaya yang telah diselamatkan, RM 426 juta. Sindiket pengurangan saman trafik melibatkan kelompok kartel dalam JPJ yang melibatkan jutaan ringgit, kata Anwar menjawab soalan Lo Su Fui. Sementara itu, Anwar berkata, tidak ada sebarang masalah untuk seorang Perdana Menteri turut menjawat jawatan Menteri Keuangan. Beliau menegaskan ia hanya menjadi masalah apabila individu terbabit menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri sendiri. Soal sama kedudukan PM dan Menteri Keuangan itu menjadi masalah, saya nak sebut dalam sejarah kita, sama ada digabung atau tidak bukan masalah. Masalahnya ialah guna kedudukan untuk rompak harta rakyat. Ini terpakai di banyak kalangan yang bersih sama ada belah sini, belah sana, jangan bimbang. Tapi yang terpalit dengan rasuah itu harus merasa tertekan dan bimbang tegasnya. Perdana Menteri berkata, beliau bertekad untuk menggunakan segala usaha untuk mengelak dan menghalang kianat dari segi rasuah yang berleluasa. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.